Alhamdulillah 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 Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jamaah Nah pasti Jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih Sekarang Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan Jamaah lagi dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baik Masya Allah Terima kasih Jamaah banyak banget yang sudah masuk nih pertanyaannya Sudah dipilih oleh tim Islamitindah dan sekarang Insya Allah akan dibacakan Ini ada pertanyaan pertama dari Adhamma Allah baik tidak mau disebutkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolong disamarkan ya Pak Ustadz nama saya Nge Bagaimana menghadapi suami yang mau nikah lagi Meskipun kadang hanya bercanda Ustadz Tiap hari itu ada aja yang dibahas tuh Bikin hati ini sampai gelisah dan merasa tertekan Terima kasih atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz maulana mohon jawabannya Katain gini Dari mulut sampai ke pikiran Dari mulut dan pikiran Masuk ke hati Jangan pernah mencandakan sesuatu Apalagi Nikatalak rujud tidak boleh dipermainkan Main-main aku mau nikah lagi Ya Allah Kenapa tidak mainkan mati juga ya Aku mau mati sekarang ya atau besok ya Mainkan aja juga Kan rezeki jodoh aja kan Itu kan takdir Allah Jangan pernah mempermainkan Dan bicara lah dengan baik-baik Ya Allah Berkata benar lah Kalau tidak bisa berkata baik-baik Diam aja Itu ngoce itu mula Ada malaikat yang mencatat Kalau ada malaikat yang mengaminkan Malaikat lewat tuh itu maksudnya ya Iya Dan juga jaga perasaan Siapa? Mertua Saudaranya Istri Pasangan kita Jaga perasaannya Anak-anak kita Gimana perasaannya itu anak Kalau bapaknya bilang begitu Sakit hatinya Jaga perasaan Ingat ya Gimana kalau yang Eh coba Gimana kalau kebalikannya Mau gak digituin juga Nah Maka kalau pun ada masalah Selesaikan tanpa mempermalukan Kalau memang Lebih diam-diam aja Diam tidak ngomong Jangan mempermainkan sesuatu yang membahayakan Karena kenapa prestasi setan Sekali lagi Prestasi setan ketika bisa mencerahkan orang Dan Aras bergoncang ketika terjadi perceraian Maksudnya aras bergoncang Allah Allah halalkan Tapi Allah tidak suka Nggak usah nangis deh Sedih Baik-baik Mudah-mudahan terjawab ya Terima kasih Ustaz Maulana Atas jawabannya Abang-mudahan terjawab ya